Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio suara Batubara FM 89.3 yang Allah berkahi. Hari ini kita sebagaimana materi tentang kewajiban sholat, tentang sholat Jum'at itu untuk bagi laki-laki. Jadi kita cerita Jum'at ini adalah ibadah yang posisinya menggantikan sholat juhur. Jadi kalau orang laki-laki sudah Jum'atan, berarti dia tidak juhur. Cuman ini di dalam kajian syafi'i bebannya kepada kaum laki-laki, bukan kepada kaum hawa atau perempuan. Karena panggilan ayat di dalam Al-Quran, surah Al-Jumu'ah, ayat ke-9, saya bacakan. Saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, idha nudiyalissalatimi yawmiljumu'ati fas'aw ila zikrillahi wadharul bayi' Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil, ada imannya. Jadi dia tidak, apa namanya dengan Allah Ta'ala, berdiskusi tentang keberatan dirinya. Kalau ada iman, apa yang diberikan Allah, dia percaya itu baik. Kadangkala ada orang, Ya Allah, aku macam mana Jum'at? Aku sibuk, aku bekerja, aku punya urusan. Memang, di dalam pikir, ada beberapa hal yang seseorang itu tidak mendapatkan kewajiban Jum'at. Contohnya, dia berpergian sebelum subuh, di hari Jum'at itu. Tapi kalau sudah berangkat habis subuh, kewajiban Jum'at itu sudah ada pada dirinya. Sudah itu lagi, walaupun perempuan itu orang beriman, Tetapi di dalam domir, ayat Al-Quran ini, rujukannya kepada laki-laki. Handai kata perempuan membuat Jum'at, Jum'atnya sah, tapi dia tidak punya kewajiban Jum'at. Seperti itu. Makanya ketika di Mekah, kita tengok, para perempuan ikut juga Jum'at. Begitu juga anak-anak. Tetapi mereka itu tidak terhitung untuk jamaah Jum'at. Yang dikatakan empat puluh itu. Idhanu dia li sholati mi yaumil Jum'at. Apabila dipanggil untuk sholat di hari Jum'at. Panggilan itu azan. Maka segeralah mengingat Allah dan tinggalkan jual-beli transaksional dunia. Demikian itu lebih baik bagi diri kamu jikalau kalian mengetahui. Jadi apa saja hubungan dengan perkara dunia, tinggalkan. Segera mengingat Allah. Mau bekerja, mau istirahat, makan, apa lain sebagainya. Kita sediakan waktu itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa dikatakan transaksional dunia? Ini tinggalkan jual-beli. Tinggalkan perdagangan. Tinggalkan pekerjaan. Hari itu kita sediakan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hari Jum'at adalah hari raya seminggu untuk kaum muslimin. Maka kalau kita tengok pengerjaan Jum'at itu, ada khutbah, ada sholatnya. Begitu juga dengan hari raya idul adha idul fitri. Tapi berbedanya, kalau idul adha idul fitri, sholat dulu baru khutbah. Sedangkan Jum'at, khutbah dulu baru sholat. Dan itu untuk menunjukkan hari Jum'at adalah sayyidul ayyam. Penghulu dari segala hari. Hari yang mustajab doa, minta kepada Allah yang baik-baik. Kita yang ada hutang hari ini, semoga dengan keberkahan Jum'at, Allah lapangkan rezeki bisa bayar hutang. Yang sakit, Allah sembuhkan. Yang punya hajat, Allah kabulkan. Yang belum punya jodoh, Allah pertemukan. Yang belum dapat anak keturunan, Allah titipkan. Yang belum punya rumah, Allah lapangkan rezeki bisa punya rumah. Dan yang belum berangkat ke tanah suci, Allah permuda jalan ke sana. Yang mau berangkat pun, semoga menjadi haji dan haja mabrura. Jemaah para pendengar radio suara Batubara FM 89.3 yang Allah berkahir. Dari ayat itu, kita paham, Allah memerintahkan kita meninggalkan segala aktivitas duniawi. Ketika panggilan ajan itu datang. Berangkat ke masjid. Rasulullah SAW, dari artinya hadis riwayat Abu Dawud, Menceritakan ini barang siapa yang meninggalkan tiga kali solat Jumat. Karena meremehkannya. Karena sengaja. Maka Allah akan menutup hatinya daripada mendapatkan kebaikan. Daripada kebenaran. Tertutup hatinya. Menerima hidayah. Karena keras. Islam ini agama pendidikan. Ayat yang pertama, surah yang pertama turun. Menceritakan tentang pendidikan. Ikro. Bacalah. Kalau kita cerita baca, umat Islam adalah umat cerdas. Seminggu sekali itu diberikan arahan, diberikan bimbingan kepada orang yang tidak mau ta'lim. Ketika solat Jumat itu terarahkan. Harusnya begini. Harusnya bertakwa. Harusnya dekat kepada Allah. Ingat masalah akhirat. Jangan melulu dunia. Begitu. Hadis itu menunjukkan bahwasannya meninggalkan solat Jumat secara sengaja. Tanpa alasan syari'i dosa besar. Di dalam kitab Al-Kabair, meninggalkan Jumat bilairi ozrin tanpa ozur. Itu dosa besar. Dan mengakibatkan tertutup hati dari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Solat Jumat bukan hanya sekedar kewajiban. Tetapi juga sebagai sebuah sarana. Memperrat tali silaturahim antar sesama muslim. Hari itu kita jumpa. Sama saudara-saudara kita. Kawan-kawan kita bersatunya orang yang tinggi jabatan dengan jabatan yang rendah dan lain sebagainya. Karena pada hari itu Allah ingin mengumpulkan kita dalam suatu sarana memperrat hati kita. Di hadapan Allah semua sama. Tidak ada yang berbeda. Yang membedakan ketakwaan. Di hari Jumat kita berkumpul, mendengarkan khutbah yang berisi nasihat dan pengajaran agama. Serta saling bertukar kabar dan memperkuat ukhwa Islamia. Oleh sebab itu, kita sebagai laki-laki muslim senantiasa menjaga kewajiban. Datanglah lebih awal. Persiapkan diri untuk ke masjid. Orang yang bersegera kepada kebaikan, bersegera kepada surga. Bersegera kepada ampunan Allah. Bersegera kepada rahman Allah. Ingin dapat kebaikan dari sisi Allah. Dengarkan khutbah dengan seksama. Tunaikan sholat Jumat dengan khusuh. Ini bukan hanya sekedar rutinitas mingguan. Tetapi juga sebuah bentuk kepatuhan dan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berikan kepada kita keistikomahan. Dalam melaksanakan ibadah Jumat dan ibadah-ibadah yang lain. Laki-laki penting. Karena mereka menjadi sebagai pemimpin. Nah, pemimpin ini perlu dibina. Makanya kewajiban sholat Jumat itu. Pembinaan kepada calon-calon pemimpin ini. Agar Islam itu tambah baik. Tambah bagus. Tambah terarah. Kaum perempuan adalah kaum penjaga. Di rumah. Andai kata semua sholat Jumat. Ini dikhawatirkan. Orang-orang yang punya penyakit jahat di dalam hatinya. Mereka akan merampok rumah-rumah kaum muslimin. Maka begitu. Kenapa ditekankan kepada kaum laki-laki. Pak Putra. Semoga Allah ta'ala mempermudah kita untuk taat kepadanya. Ini langsung saya tanggapi pertanyaan Ibu Nda Danang di sumber padi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ibu mau tanya. Bagaimana nilai kalau orang sholat tapi pikirnya suka su'uzon. Di dalam Al-Quran Ibu Nda Danang itu ada inna sholatah tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau ada orang sholat, su'uzon ini kan berarti kan berpikiran buruk. Berarti pahsyak dan mungkar, kekeji dan keburukan itu masih ada pada dirinya. Jadi kalau dia sholat masih ada nilai seperti itu, pikirannya seperti itu, ini tidak benar. Makanya kunci sholat itu diterima adalah suci. Bukan sekedar suci berwutuk, suci badan, suci pakaian, suci tempat dari najis. Tapi juga suci hati. Kalau ada orang punya penyakit hati, ini sholatnya belum benar-benar sholat. Hanya sholat formalitas. Mudah-mudahan Allah bimbing kita. Jangan sempat, Ibu Danang punya penyakit ini. Dan saya, Pak Putra, dan seluruh pendengar. Karena kenapa? Nilai seorang itu sholat kan dekat kepada Allah. Dan Allah itu tidak menerima kecuali yang baik. Hati yang kotor itu hati yang tidak baik. Maka pilih harilah hati, jangan suka suuzon. Sangka baik. Karena sangka baik itu kembali kepada diri kita. Seperti itu, Pak Putra. Ada pertanyaan yang lain masuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sholat juhur setelah? Oh, iya, iya, iya. Itu sering sekali pertanyaan itu sampai. Bunda, kewajiban sholat jumat itu terjadi untuk kaum laki-laki. Berarti, mereka melaksanakan, kalau kaum laki-laki ini tadi uzur, melaksanakan jumatnya, melaksanakan juhurnya, maaf, setelah sholat juhur. Karena mereka yang punya kewajiban. Sementara kaum perempuan, mereka tidak berkewajiban jumat. Maka ketika sholat jumat itu masuk, disitulah tujuhur mereka. Tidak perlu menunggu pulangnya para kaum laki-laki dari jumatan. Andai kata, si laki-laki itu pulang, katakan suaminya, ya kan? Dari jumat dipanggil undangan untuk kenduri. Habis itu sehingga lagi di warung kopi. Akhirnya kembalinya jam tiga. Atau mungkin dekat asar. Nah, jadi kewajiban jumat itu terjadi untuk laki-laki. Jadi laki-laki, kalau dia terhalang untuk jumat, maka tunggulah setelah habis jumat, baru sholat juhur. Begitu. Kalau kaum perempuan, asal masuk waktu jumat, itu sudah waktu juhur bagi dirinya. Seperti itu. Iya, karena waktu jumat itu kan waktu juhur. Tapi kewajiban yang kena itu kan kepada kaum laki-laki. Seperti itu. Silahkan, silahkan. Iya, iya. Cuma karena pada saat dahulu informasi tentang waktu sholat ini tidak seperti sekarang. Sekarang kan bisa ditengok di HP, dengar dari pelantang suara di masjid, dan lain sebagainya. Ada jam. Kalau dulu kan modelnya ditabuk, dipukul. Jadi kan untuk memastikan waktu itu masuk, dipastikan dengan suara itu. Oh, gitu pulang. Para kaum laki-laki, berarti sudah jelas. Masuk waktu. Begitu. Iya. Masih ada? Iya. Silahkan, Pak Angga. Apakah boleh sholat sunnah tayatul masjid setelah khatib berkhutbah? Jawabannya boleh. Tapi ringankan. Tapi ringankan. Jangan lama-lama. Karena tayatul masjid itu adalah untuk memuliakan dan menghormati masjid itu. Asal masuk kita sholat sunnah. Tetapi pengerjaannya itu rukun-rukun saja. Jangan lama-lama. Jadi, Usalli sunnata tayatil masjid. Kan gitu. Rok atai ini. Sengaja ku sholat sunnah tayatul masjid. Iya. Dua rakaat karena Allah. Udah diangkat takbir. Baca fatihah. Habis itu ruku. Habis itu iktidal. Sujud. Duduk di antara dua sujud. Sujud lagi. Bacaannya itu. Kalau boleh. Kalau mau tasbih. Sekali saja. Subhanallah Rabbil Azimi. Wabi Hamdi. Atau subhanallah Rabbil A'la. Wabi Hamdi. Atau tanpa. Ringan. Jangan pula di situ membaca surah Yasin setelah fatihah. Baca Al-Baqarah. Jadi lebih lama. Kan kita mau mendengarkan khutbah itu. Iya. Kalau bisa. Secepatnya datang. Jangan lama-lama. Supaya dapat keberkahan. Waalaikumussalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Oh iya. Bapak. Solatnya sah. Karena di dalam mengkaedah. Solat. Apakah habis setelah salam. Tanpa berdoa. Solat itu sah. Sah. Karena solat itu. Al-Qualun wa'af'alun. Muqtathahatum bitakbir. Wa muqtathamatum bitaslim. Isi solat itu. Perkataan dan perbuatan. Dibuka dengan takbir. Ditutup dengan salam. Asal dah salam. Sudah habis solat. Cuma. Dia tidak mendapatkan keberkahan doa berjamaah. Dalam doa berjamaah. Ini doanya mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua. Kita kan habis doa itu. Ada amalia bersalam-salaman. Mempererat hubungan silaturahim kita. Jadi kalau tidak ada salam-salam. Tidak ada kedekatan kita. Apatah lagi sudah angker sekarang. Kayak sholat subuh. Adalah imam datang. Ditengoknya tidak ada makmum. Dia azan. Dia komat. Dia sholat. Tiba-tiba ketika sholat ada dengar suara. Amin. Ketika sudah salam dia. Belum memalingkan. Ditengoknya sudah tidak ada orang lagi. Berarti seakan-akan hantu nih sholat nih. Jadi karena kita harus memuliakan juga. Imam masjid. Jama'ah dan sebagainya. Terkadang ini terjadi. Kepada lain paham. Ada paham itu. Tidak ada tuh doa berjama'ah. Kalau patok dengan doa berjama'ah. Al-Fatihah itu kan nilainya juga doa. Buktinya. Di ujungnya itu. Walad dalin. Amin. Berarti itu kan. Ihdinasiratul mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam sholat sendiri saja. Menunjukkan ada nilai doa berjama'ah. Kalau mau doa sendiri pun boleh. Itu khusus. Ibaratnya. Yang belum punya istri. Minta. Supaya ada istrinya. Yang apa. Boleh khusus-khusus. Begitu. Iya. Iya. Bapak yang Allah berkahi. Hukum jual beli di hari Jumaat. Tengok. Kalau sudah panggilan itu berkumandang. Harap. Tapi kalau belum berkumandang. Belum. Karena kan panggilan menur ayat tadi. Wadarul baik. Tinggalkan jual beli. Ini. Kalau di dalam ilmu tata bahasa Arab. Amar. Perintah. Perintah meninggalkan jual beli. Maka ketika. Apa azan Jumaat itu berkumandang. Kepada kita. Dituntut. Agar kiranya. Supaya. Melakukan. Transseksional itu. Ditinggalkan. Begitu. Jadi. Kalau tetap dilakukan. Hukumnya. Berdosa. Iya. Mohon izin. Radio saya bermasalah ini. Makasih. Demikian. Jangan lakukan jual beli ketika berkumandang. Kalau perempuan boleh. Begitu saja. Demikian Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.